Upaya pencarian Timsarah terhadap Danang, warga Pekon Sedayu, kejamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, membuahkan hasil. Remaja 16 tahun ini diketahui terjatuh dari jembatan gantung Sungai Semaka minggu lalu. Saat ditemukan, kondisi Danang mengenaskan. Kabit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus menjelaskan, jasad Danang ditemukan jauh dari lokasi jembatan gantung Sungai Semaka. Timsarah dengan dibantu BPWD dan kepolisian menemukan Danang selasa pagi. Selain Danang, petugas juga berhasil menemukan dua jasad lainnya yang diketahui bernama Adi Setiawan, 18 tahun, warga Pekon Sidomoro, dan Anton Saputra, 21 tahun, warga Pekon Sudimoro. Ketiga jasad yang ditemukan petugas jaraknya berdekatan. Kronologis penemuan ya mas, bisa diceritakan. Jadi gini, kami hari minggu mendapat informasi dari laporan dari Pak Camat, bahwa telah terjadi kecelakaan di jembatan, dua orang dengan inisial Danang yang tidak selamat. Artinya kami melakukan pencarian dari hari minggu pagi sampai sekarang, telah kita temukan tadi kira-kira jam 8.30. Ternyata kami menemukan juga dua mayat lagi dengan inisial Adi Setiawan dengan umur 18 tahun dan Anton Saputra umur 27 tahun. Dengan kejadian kami belum mendapat laporan dari aparat, tapi kami di lapangan menemukan dua orang. Artinya kita menambah menjadi tiga orang. Dari hasil identifikasi pihak rumah sakit dan kepolisian Kota Agung, ketiga korban dipastikan bukan korban pembunuhan, karena tidak adanya bekas luka dan kekerasan di tubuh ketiga korban. Kerja keras petugas diapresiasi warga, karena berhasil menemukan warga hilang pada minggu malam. Dugaan sementara kedua korban Adi Setiawan dan Anton Saputra terjatuh terlebih dahulu sebelum Danang, namun petugas masih melakukan penyelidikan kasus ini. Tim Liputan melaporkan.